Dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Komisi 3 DPR Fraksi Partai Demokrat, Benny Kaharman, turut di respon Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, Wakil Ketua DPR RI, Habibu Rokman, mengatakan bahwa pihaknya saat ini belum menerima laporan soal dugaan penganiayaan Benny Kaharman kepada seorang karyawan restoran di kawasan Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sebaliknya, Habibu Rokman berharap agar kasus ini dapat berakhir damai. Pada selasa 24 Mei 2022, Benny pada saat itu mengunjungi sebuah restoran di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Mengutip kompas.com, sesaat setelah Benny duduk di meja makan, salah seorang karyawan restoran RJ menghampiri Benny dan memintanya untuk pindah duduk. Saat itu meja yang ditempati oleh Benny sudah direservasi. Pihak restoran pun juga menjelaskan jika mereka telah menyiapkan tempat yang sama untuk Benny dan keluarganya. Menurut penjelasan dari pengacara RJ, Peter Roman, Benny tidak nyaman dan tidak terima dengan penjelasan yang disampaikan karyawan itu. Benny kemudian minta RJ untuk memanggil manager restoran. RJ kemudian meninggalkan Benny dan mampir ke kasir untuk memberi tahu kejadian tersebut keatasannya. Tiba-tiba Benny menyusul RJ dengan masuk ke ruangannya tanpa mengetuk pintu. Benny lantas mengeluarkan perkataan yang tak menyenangkan. Bahkan, ia juga disebut menampar karyawan hotel sebanyak tiga kali. RJ didampingi kuasa hukumnya lantas melaporkan pemukulan tersebut ke Polres Manggarai Barat pada Kamis 26 Mei 2022. Keesokan harinya, Jumat 27 Mei 2022, istri Benny, Mari Agro Tiernawati melaporkan balik RJ ke polisi atas kasus perbuatan tak menyenangkan serta menyebarkan hoaks. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!